Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Karena ayat-ayat yang telah kita baca di awal Dan hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat Ini jelas di dalam Al-Quran Hanya ada pada Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat Dan ayat-ayat yang lain yang beda redaksi tapi maksudnya sama Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS Di tengah para sahabat kapan terjadinya hari kiamat Rasulullah SAW menjawab Yang ditanya yaitu Rasulullah SAW tidak lebih tahu daripada yang bertanya Yaitu Jibril Jadi Jibril juga tidak tahu Rasulullah SAW juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Dan ada yang dusta terang-terangan Orang di zaman kita yang mengaku berilmu Dan dia berperasangga mengetahui apa yang ia tidak tahu Artinya mengaku tahu padahal dia Dia mengaku berilmu padahal dia tidak berilmu Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu kapan terjadinya hari kiamat Dikatakan kepadanya Fakutkola fi hadithi Jibril Dikatakan kepada orang itu Karena dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu hari kiamat Terus dijawab oleh orang tadi itu bahwa Jawaban Rasulullah SAW itu maknanya saya dan kamu sama-sama tahu Saya dan kamu sama-sama tahu Jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya Maksudnya Rasulullah yang ditanya juga tidak tahu Jibril yang bertanya juga tidak tahu Tapi bahasanya diselewengkan Saya sama kamu sama-sama tahu Sama-sama tahu ngapain kau bertanya Nah gampangnya begitu ya Ini kebodohan yang paling besar Dan penyelewengan makna yang paling jelek Nabi SAW lebih tahu tentang Allah SWT Dibandingkan dengan orang yang menyangka bahwa Dibandingkan dengan orang yang berperasangkap bahwa Nabi adalah orang badui Ana wa anta na'lamu sa'a illa ayyakula hadhal jahil Gitu Ayyakula liman kana yaudhunhu wa'arobian Ana wa anta na'lamu sa'a illa ayyakul hadhal jahil Innahu kana ya'rifu anahu jibril Warasulullah SAW huwassadiku fi qawlihi Intinya bahwa orang itu betul-betul jahil Yang menyangka bahwa Muhammad SAW adalah orang badui Nah kemudian bahasanya Tadi itu dianggap maksudnya adalah Saya dan kamu sama-sama Sama-sama tahu Jadi sepertinya Mengira bahwa Rasulullah SAW tidak Bisa bahasa yang betul-betul Maknanya itu pas Nah bahasa kayak gitu terus diartikan Saya dan kamu sama-sama tahu Demi dat yang jiwaku ada di tangannya Tidaklah datang kepadaku Dalam bentuk apapun Kecuali aku mengetahuinya Ghoirahadihi surah kecuali bentuk ini Wafi lafadil akhar Ma syubbhiha alayya ghoirahadihi lmarro Di riwayat yang lain Ma syubbhiha alayya ghoirahadihi lmarro Tidak pernah disamarkan kepadaku Kecuali sekali ini Wafi lafadil akhar Ruddu alayya al-a'rabi Fadahabu fal tamasu falam yajidu syai'an Ruddu alayya al-a'rabi Orang badui itu jauhkan dariku Fadahabu fal tamasu Maka mereka berusaha mencari Walam yajidu syai'an Dan tidak menjumpai apa-apa Artinya bahwa Rasulullah SAW Setiap didatangi oleh Jibril Dalam bentuk apapun Dia faham Dia faham Nah kecuali sekali Tapi ketika para sahabat Diberintah untuk Sekali yang Berparas seperti Orang badui Jibril maksudnya Nah Rasulullah SAW Tidak tahu Kemudian Para sahabat Diberintah oleh Rasulullah SAW Agar Menghindarkan orang itu Dari dirinya Nah tapi ternyata Para sahabat Tidak menjumpai apa-apa Nah selain itu Setiap Jibril datang Rasulullah SAW Tahu dan Semua beritanya Sangat jelas Dan diberitakan oleh Rasulullah Kepada para sahabat Tetapi Nabi SAW Akhirnya tetap mengetahui Setelah beberapa saat Ya Umar Ada dari Manisail Lalu Umar mengatakan Setelah Jibril Selesai bertanya Kemudian Kemudian Cidah sejenak Nah Suma kola An Nabi SAW Lalu Nabi SAW bertanya Ya Umar Ada dari Manisail Tahu kah kamu Siapa yang bertanya itu Wal muharrif yakulu Alima waktas su'ali Anahu Jibril Walam yukbir as-sohaba Bidhalika Illa ba'damudda Intinya ini Membanta Orang yang Yang menyelewengkan Makna hadis tadi Itu ya Bahwa Nabi SAW Tahu dari awal Jibril itu Tetapi Memberitahukan kepada Para sahabat Setelah Jibril itu Tidak kelihatan Ucapan yang ada Dalam hadis Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Ya Ummu Kula sa'ilin wa mas'ul Mencakup Semua Yang bertanya Dan yang ditanya Fakulu sa'ilin wa mas'ulin Siapapun yang bertanya Siapapun yang ditanya juga Tidak tahu Siapapun yang bertanya Juga Tidak tahu Ini Gambangannya Membanta Orang yang Ngaku berilmu Terus menyelewengkan Hadis Yang mengatakan Bahwa pada dasarnya Nabi itu tahu Tentang hari Kiamat Lalu dibanta oleh Ulama Di antaranya adalah Oleh Imam Ibnul Ghayyim Rahimahullah Dan setelah Dijawab bahwa Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Lalu akhirnya bertanya Apa tanda-tanda Akan datanya Hari kiamat Kan di hadis Jibril itu kan Setelah bertanya Tentang iman Dijawab Kemudian bertanya Tentang Islam Dijawab Bertanya tentang Ikhsan Dijawab Setelah itu Tanya Kapan Hari kiamat Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Nah Dan Ini Tidak bisa Diartikan lain Tapi Ada orang yang Ngaku berilmu Mengatakan Bahwa Nggak Itu Maksudnya adalah Gitu Yang Ditanya Dengan yang bertanya Sama-sama tahu Nah jadi itu Berarti Rasulullah tahu Hari kiamat Jibril juga Tahu Tapi itu penyelewengan Makna Lalu dikatakan Di sini Itu penyelewengan Sangat nyata Kebodohan terhadap Ayat dan hadis Terus Kelanjutannya Juga menunjukkan Bahwa Rasulullah Dan Jibril Tidak tahu Buktinya apa Buktinya Tanya Kalau Waktunya Tidak tahu Tapi apa Tanda-tandanya Nah kan itu Kalau Sudah tahu Seandainya Jibril itu tahu Dan Rasulullah Juga tahu Ngapain pakai Tanya Tanda Tandanya Gitu Dan Yang lebih Menghirankan Daripada ini Yang Di Angkat oleh Imam As-Suyudi Dalam Kitabnya Al-Hawi Setelah Menjawab Pertanyaan Tentang hadis Yang sangat Terkenal Rasulullah Tidak akan Tinggal Di kuburannya Gitu Sampai Seribu tahun Lalu Imam Ibn Nulkai Mengatakan Saya Menjawab Bahwa itu Adalah Batil Tidak ada Dasarnya Maksudnya Di antara Ulama Ada yang Yang Mengatakan Bahwa Hadis itu Artinya Diselewengkan Bahwa Nabi dan Jibril itu Tahu Nah itu Bukan yang Ditanya Tidak lebih tahu Dibandingkan dengan Bertanya Bukan gitu Maknanya Tapi Yang bertanya Tahu Sebagaimana Yang ditanya Tahu Sebagaimana Bertanya Nah Jadi berarti Dianggap Dua-duanya Tahu Terus Dikatakan Bahwa Itu batil Itu salah Kenapa Karena Ayat dan Hadis Semuanya Menunjukkan Bahwa Rasulullah S.A.W. Bahkan Semua makhluk Tidak ada yang Tahu Hari Kiamat Yang kedua Rasulullah S.A.W. S.A.W. Itu Betul-betul Mengetahui Mengetahui Tentang Bahasa Yang Bisa Difahami Oleh Umat Itu Seperti Apa Kemudian Disini Dikatakan Di antara Ulama Itu Ada yang Sangat Heran Kenapa Karena Mengatakan Bahwa Rasulullah Tidak Akan Tinggal Di Kuburnya Lebih Dari Seribu Tahun Seolah Tahu Hari Kiamat Bahwa Tidak Akan Sampai Seribu Tahun Terjadi Kiamat Nah Kenyataannya Sekarang Sudah Seribu Quateratus Karena Itu Imam Ibu Disini Mengatakan Saya Menjawab Bahwa Itu Adalah Batil Tidak Ada Dalil Yang Dijadikan Pegangan Gitu Lalu Menyebutkan Bahwa Ia Menulis Dalam Bab Ini Satu Karangan Yang Diberi Judul Al Kasyu An Mujawah Satihah Dihil Umah Al-Alaf Mengungkap Bahwa Umat Ini Tidak Akan Tahan Sampai Seribu Tahun Nah Imam Ibn Qayyim Itu Abad Ke Tujuh Kedelapan Hijriyah Ketujuh Kedelapan Hijriyah Seribu Tahan Dari Nabi Berarti Tinggal 200 Tahun Dari 300 Tahun Nah Sekarang Sudah 1400 Tahun Jadi Sudah 700 Tahun Lebih Dari Zamannya Imam Ibn Al-Qayyim Dikatakan Usia Umat Ini Lebih Dari Seribu Tahun Tapi Lebihnya Tidak Akan Sampai 500 Tahun Dan Ini Pernah Dibawakan Oleh Mubalik Yang Di Awal Kita Sampaikan Nah Disampaikan Bahwa Itu Tidak Kembali Kepada Ajaran Sunnah Bahkan Akhirnya Dakwah Sunnah Menjadi Rusak Gara-gara Orang Seperti Itu Dikatakan Ada Memang Ulama Yang Menulis Tapi Dibantau Ulamak Yang Lain Bahwa Itu Batil Dikatakan Bahwa Dia Telah Menulis Satu Kitab Yang Judulnya Mengungkap Tentang Masa Umat Ini Maksudnya Umat Rasulullah Dikatakan Ada Ada Athar Athar itu Ucapan sahabat Ucapan tabiin Disebut dengan Athar Ada Athar Bahwa Umat ini Akan hidup Lebih dari Seribu Tahun Tapi Lebihnya Tidak sampai Lima Ratus Tahun Diperhatikan Karena Banyak Riwayat Bahwa Dunia Ini Umurnya Tujuh Ribu Tahun Dan Nabi Y.S. Diutus Di Akhir Di akhir Tahun Di akhir Tahun Enam Ribuan Berarti Kalau usia Dunia ini Tujuh ribu Tahun Dan Nabi Y.S. Diutus Itu Di akhir Enam Ribuan Berarti Sebentar Itu Enam Ribu Terus Terus Habis Itu Dalam Tulisannya Tulisannya Imam Suyuti Lalu Pakai Hisab Terus Menetapkan Bahwa Usia Umat Ini Tidak Akan Genap Seribu Lima Ratus Tahun Lalu Pegangan Di dalam Hadis Itu Kata Al-Juhani Ia Bermimpi Lalu Dikisahkan Mimpi Itu Kepada Rasul Lalu Disebutlah Hadis Jadi Mimpinya Itu Bahwa Rasul S.A.W. Di atas Selundakan Mimbar Yang Ketujuh Itu Yang Paling Tinggi Jadi Mimpi Mimbar Ada Selundakannya Itu Tujuh Dan Rasul S.A.W. Berada Di Yang Paling Atas Lalu Dijawablah Uli Rasul S.A.W. Dijawablah Uli Rasul S.A.W. Bahwa Ada pun Mimbar Selundakannya Tujuh Tingkatannya Itu Bahasa Indonesia Misalnya Apa Namanya Ya Kan Mimbar Misalnya Kayak gedung Tinggi Terus Tangga Satu Dua Selundakan Itu Mimpi Ada Mimbar Selundakannya Itu Tujuh Dan Rasul S.A.W. Di Mimbar Yang Paling Tujuh Mimpinya Itu Diceritakan Kepada Rasul S.A.W. Lalu Rasul S.A.W. Bersebda Menjawab Ada pun Selundakan Tujuh Itu Dunia Ini Umurnya Adalah Tujuh Ribu Tahun Dan Saya Di Utus Eh Saya Diselundakan Yang Paling Atas Yang Ketujuh Nah Saya Di Seribu Tahun Terakhir Nah Jadi Kayak Itu Tetapi Hadis Ini Adalah Hadis Palsu Nah Hadis Selalu Kok Dijadikan Sebagai Pegangan Karena Itu Hadis At-Dun Ya Dunia Tujuh Ribu Tahun Dan Saya Di Tahun Yang Terakhir Setelah Meneliti Hadis Ini Hadis Ini Hadis Palsu Ya Nah Wadzakar Anahu Akhrujahul Bayyaku Ifid Dalail Wadzakar Anal Hadis Daif Daif Isnad Walakin Huru Ya Mawkufan Ala Bni Abbasin Radhi Allah An Huma Min Turuk Insihah Wadzakar Asal Wadzah Bi Athar Lalu Diriwatkan Imam Al-Baihaki Hadis Ini Juga Tapi Hadis Ini Dikatakan Taif Kemudian Ada Riwayat Mawkuf Dari Ibn Abbas Dan Katanya Ada Penguat Penguatnya Thumma Biyana Suyidi Yu'ana Makna Kau Lahu Sallam Wa Ana Fi Akhiri Al-Fan Lalu Imam As-Suyidi Memberikan Penjelasan Bahwa Saya Di Akhir Di Seribu Yang Paling Akhir Ay Mu'zammul Millati Fil Alf Is Sabi'ah Lihut Biko Masayati Annahu Bu'itha Fi Awakhir Alf Is Sadisa Walau Kana Bu'itha Fi Awal Alf Is Sabi'ah Kana Dil Ashrad Dulkubro Kadda Jali Wan Nuzuli Isa Waduli Shamsi Min Maghrib Wajadat Qobla Yaum Bi Akhtar Min Mi'at Sana Lalu Dijelaskan oleh Imam Suyidi Bahwa Seandainya Rasul S.A.W. Artinya Hadis ini Dipegang Kemudian Dijelaskan Kemudian Juga Ditakwil Sendiri Bahwa Hadis Yang Aslinya Hadis Palsu Ini Dianggap Ini Adalah Dasar Lalu Bagaimana Rasul S.A.W. Mengatakan Di dalam Hadis Ini Seandainya Ini Betul-betul Hadis Itu Di seribu Yang Paling Akhir Nah Sekarang Ini Sudah Gampang Anda Mepet Lalu Dikatakan Rasul S.A.W. Diutusnya Masih Di Abad Yang Keenam Jadi Ditawilnya Seperti Itu Kenapa Karena Setelah Rasul S.A.W. Meninggal Kemudian Umatnya Nanti Di Seribu Yang Yang Akhir Karena Kalau Tidak Diartikan Kayak Gitu Katanya Maka Harusnya Tanda-tanda Kiamat Itu Sudah Tanda-tanda Kiamat Kupro Itu Sudah Sudah Pada Muncul Seperti Turunnya Isa Seperti Keluarnya Dajjal Seperti Matahari Terbit Dari Barat Gitu Lidaku Masa'ah Indah Tamamil Alf Supaya Terjadinya Hari Kiamat Itu Apabila Sudah Sempurna Seribu Tahun Dan Ternyata Tanda-tanda Itu Semuanya Belum Ada Maka Menunjukkan Bahwa Sisa Usia Dunia Ini Itu Dari Imam Suyuti Yang tulis ini Masih Tiga ratusan Tahun Nah Tapi Itu Semuanya Tidak Benar Itu adalah Batil Kenapa Karena Berasal Dari Hatis Batil Yang Palsu Tadi Itu Itu Ringkasan Dari Yang Diangkat Oleh Imam Suyuti Dan Itu Jelas Bertentangan Dengan Quran Dan Bertentangan Dengan Hadis Yang Sahih Bahwa Usia Dunia Ini Sampai Kapan Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Seandainya Kita Mengetahui Berdasarkan Dengan Dalil Yang Benar Kapan Berakhirnya Dunia Ini Berarti Kita Mengetahui Kapan Terjadi Kiamat Kenapa Karena Berakhirnya Dunia Berarti Kiamat Dan Hadis-hadis Yang Telah Kita Baca Di Depan Menjelaskan Sejelas-jelasnya Bahwa Kiamat Itu Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Wa Aidhan Fa'inal Waqi'a Yaruddu Dalik Dan Juga Kenyataannya Bertentangan Dengan Tulisan Itu Meskipun Tulisannya Imam Fa'inna Nafi Bidayat Al-Qarnil Khomi Sa'asyar Al-Hijri Karena Kita Kata Penulis Di Awal Abad Ke-15 Hijri Di Abad Awal Ke-15 Hijri Dan Dajjal Belum Keluar Nah Dajjal Belum Keluar Nah Bahkan Sekarang Bukan Awal Lagi Kita Sekarang Sudah Di 1445 Ya Berarti Tinggal 555 Seribu Tahun Itu Tanda-tanda Belum ada Yang keluar Bahkan Islam Mulai Mulai Berkembang lagi Di dunia ini Sunnah Mulai berkembang Di dunia Berarti Islam Mulai berkembang lagi Berarti Semakin kuat lagi Dan Hilangnya Agama ini Itu tidak Bim Salabim Sebagaimana Menguatnya Agama ini Juga tidak Bim Salabim Jadi Sekarang Mulai Menguat Di seluruh Dunia Dakwah Sunnah Nah Dan Kapan Dakwah Sunnah ini Akan Mentok Tidak bisa Menguat lagi Terus Melemah lagi Juga kita Tidak tahu Nah Kenapa Karena Nanti Akan Melemah 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 Sangat Lemah Sampai Umumnya Orang Di dunia Ini Banyak Yang Tidak Ngerti Islam Baru Tanda-tanda Kiamat Kubero Akan Datang Bahkan Tadkala Dajjal Keluar Itu Masih Lama Kiamat Dan Tadkala Dajjal Keluar Hampir Keseluruh Bumi Maksudnya Dari Negara Ini Negara Ini Kebenua Ini Dengan Sangat Cepat Dan Umumnya Manusia Tidak Bisa Membaca Tulisan Kafir Yang Ada Di Jidat Nah Sekarang Di Muka Bumi Siapa Yang Di Benua Di Sekarang Di Amerika Aja Ada Lembaga Islam Lembaga Bahasa Arab Yang Besar Bahkan Ada Dauro Kelasnya Itu Tinggi Nah Di Amerika Sekarang Di Jepang Ada Da'wah Islam Mulai Tumbuh Di Cina Yang Kita Asalnya Tidak Tahu Ternyata Cukup Lama Ada Daerah Yang Ternyata Disitu Di daerah Itu Mayoritas Muslim Nah Padahal Kiamat Itu Tanda-tanda Kiamat Itu Akan Datang Itu Umumnya Orang Tidak Tahu Tidak Tahu Islam Nah Kita Sudah Sudah Abad Kelima Sudah Sekian Tahun Dajjal Dajjal Belum Keluar Isa Belum Turun Alayhi Salam Imam Suyuti Mengatakan Bahwa Dajjal Itu Keluarnya Nanti Itu Di Akhir Seratus Tahun Maksudnya Maksudnya Kalau Dajjal Keluar Maka Tinggal Seratus Tahun Kata Imam Suyuti Nah Jadi Kalau Dajjal Itu Sudah Turun Maka Usia Dunia Ini Tinggal Seratus Tahun Apa Ada Dalilnya Gak ada Dalilnya Gak ada Dalilnya Itu Dan Isa Juga Belum Turun Untuk Membunuh Dajjal Lalu Nabi Isa Setelah Membunuh Di Dunia Ini Masih Hidup Empat Buluh Tahun Dan Manusia Di Dunia Ini Masih Akan Tinggal Seratus Dua Tahun Setelah Matahari Terbeda Dari Barat Dan Antara Tiupan Kehancuran Dan Tiupan Kebangkitan Itu Empat Puluh Tahun Maka Ini Dua Ratus Tahun Yang Menjadi Suatu Keharusan Tapi Ada Dalilnya Maka Berdasarkan Dengan Ucapan Imam Suwiti Tadi Itu Sandainya Sekarang Ini Dajjal Keluar Maka Harus Ada 200 Tahun Lagi Kayakun Kiam Musa Abad Da'alf Wasit Timi Adi Sana Maka Kiamat Itu Akhirnya Terjadi Dan Usia Umat Islam Jadinya 1600 Tahun Jadi Seandainya Penulis Penulis Bukini Seandainya Ucapan Imam Suyuti Itu Dipegang Ya Nah Dipegang Bahwa Ia Menjelaskan Dajjal Itu Ketika Keluar Maka Akan Sekian Lama Kemudian Nabi Isa Turun Setelah Itu 40 Tahun Setelah Itu Matahari Terbit Dari Barat Nah Terus Masih Dunia Ini 120 Tahun Berarti 200 Tahun Ini Suatu Kepastian Dari Keluarnya Dajjal Sampai Kiamat Itu Berarti 200 Tahun Seandainya Usapan Imam Suyuti Itu Dipegang Nah Terus Di hari Ini Kata penulis Kitab Ini Di hari Ini Dajjal Keluar Ditambah 200 Tahun Lagi Kiamat Berarti Usia Umat Islam Pun Sudah 1600 Tahun Nah Berarti Bertentangan Juga Dengan Ucapannya Yang Di depan Jadi Di depan Awalnya Umat Islam Itu 1500 Tahun Terus Hadisnya Selundakan Tujuh Tadi Itu Akhirnya Dirubah Artinya Harus Dimaknai Kayak Begini Padahal Hadis itu Hadis Palsu Terus Diterangkan Panjang Lebar Meskipun Sudah Diterangkan Kayak Gitu Punt Bertentangan Semuanya Dengan Ayah Dengan Hadis Dengan Kenyataan Kenapa Karena Dia Memantapkan Dengan Perubahan Perubahan Itu Dasar Yang Dia Pegang Sendiri Untuk Memantapkan Bahwa Usia Umat Islam 1500 Tahun Itu Nah Terus Kata penulis Kenyataannya Sendiri Batil Kenapa Di penjelasannya Dia Setelah Merubah Berarti Rasulullah Bukan di Seribu Abad terakhir Tapi Di abad Kenam Ya Di Ribuan Kenam Nah Padahal Hadis Palsu Tadi Itu Yang ketujuh Selundakan Ketujuh Ribuan Yang ketujuh Terus Dirubah Sendiri Terus Dikasih Penjelasan Bahwa Dajjal Ketika Sudah Keluar Maka Harus 200 Tahun Lagi Baru Kiamat Ngomong Itu Nah Ternyata Itu pun Batil Terus Batilnya Dari Mana Terus Dijelaskan Sama Penulis Karena Kalau Seandainya Hari Ini Kata Penulis Buku Kita Dajjal Keluar Ditambah 200 Tahun Lagi Kiamat Berarti Usia Umat Islam Pun Jadi 1600 Tahun Nah Sekarang Kalau Kita Ngomong Kalau Kita Ngomong Seandainya Hari Ini Dajjal Keluar Ditambah 200 Tahun Lagi Kiamat Berarti Kalau Gitu Usia Umat Islam 1650 Hampir 50 1645 Tahun Nah Padahal Sekarang Dajjal Belum Belum Keluar Menunjukkan Bahwa Siapapun Orangnya Meskipun Itu Ulama Berbicara Tentang Kiamat Itu Terjadinya Adalah Sekian Tahun Yang Datang Atau Gini Maka Semua Itu Batil Yang Betul Adalah Quran Dan Sunnah Yang Sangat Nyata Bahwa Tidak Ada Yang Tahu Terjadinya Hari Kiamat Kecuali Allah Nah Wabihata Tabayyana Butlanu Kulla Hadithin Warodatah Did Mudadat Dunia Dengan Ini Maka Nyata Batil Semua Hadis Yang Menjelaskan Tentang Batasan Usia Dunia Dan Imam Ibn 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 Berkata Di dalam Kitabnya Al-Manar Al-Munif Umuran Kulliyah Dan Yu'rafu Biha Kawunal Hadithi Mauduan Imam Ibn Ibn Al-Kaim Menyebutkan Secara Global Bagaimana Mengetahui Hadis itu Hadis Palsu Fakula Minha Mukhulafatul Hadithi Mukhulafatul Hadithi Sorry Hal Quran Jika Hadis itu Nyata Nyata Bertentangan Dengan Quran Yang Sangat Jelas Maka Hadis itu Menunjukkan Hadis itu Palsu Ka Hadithi Migdarit Dunia Seperti Hadis Lamanya Dunia Dan Mengatakan Bahwa Usia Dunia Ini 7000 Tahun Kita Di Di Tahun Di Ribuan Yang Ketujuh Hadis Kayak Gitu Ini Sangat Nyata Kebohongannya Karena Seandainya Hadis Ini Dikatakan Benar Berarti Setiap Orang Akan Jadi Faham Kapan Kiamat Itu Terjadi Yaitu Tinggal Misalnya Sekian Ratus Sekian Tahun Berarti Akhirnya Akhirnya Kiamat Itu Diketahui Oleh Semua Orang Bahwa Kiamat Akan Terjadi Kurang Sekian Tahun Nah Jadi Yaitu Padahal Allah Berfirman Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Dan Itu Tidak Satu Dua Ayat Dan Allah Mengatakan Bahwa Kiamat Itu Akan Datang Dan Semua Orang Kaget Bagaimana Yang Kayak Gitu Kok Dikatakan Bisa Diketahui Nah Fah Imam Ibn Ibn Al-Qayyim Hidupnya Di Abad Ke 8 Hijri Berkata Dengan Ucapan Ini Imam Ibn Ibn Al-Qayyim Itu hidupnya Di abad Ke 8 Hijriah Dan Ia Mengatakan Usapan Ini Dan Dari Imam Ibn Al-Qayyim Sampai Di Zaman Kita Ini Kata Penulis Buku Kita Ini Itu Sudah Lebih Dari 600 Tahun Dan Dunia Masih Tetap Seperti Ini Wakolah Ibn Al-Qayyim Dan Imam Ibn Al-Qayyim Menjumpai Imam Ibn Al-Qayyim Nah Tapi Gampangannya Sezaman Hanya Saja Kalau Duluan Ibn Al-Qayyim Sedikit Tapi Imam Ibn Al-Qayyim Itu Juga Berguru Kepada Sheikh Al-Qayyim Ibn Taimiyah Dan Sama-sama Menjumpai Artinya Masih Sezaman Kola Benuk Kathir Yang ada Di dalam Kitab Israeliat Wah Wah Ahlul Kitab Dan Ahli Kitab Min Tahdidi Mas Salafa Bi Uluf Wa Mi Adaini Min As Sinin Kod Nass Gair Wahid Min Al-Ulama Ala Taktiatihim Fihi Taktiatihim Wahum Jadiru Nabi Nabi Dhalika Hakiku Nabihi Gitu Kisah-kisah yang ada di Bani Israel Atau di Israeliat Dan di orang-orang ahli kitab Tentang masa dunia Itu oleh ulama Ahli sunnah Bahwa semua itu sudah dikatakan Itu adalah batil Itu adalah salah Sanatnya tidak Sohih Wakadha Kola Hadith Waradha Fihi Tahdidun Li Wakti Yawmil Kiyama Begitu juga Hadith Yang menetapkan Waktu Hari Kiyamat Alat Ta'i Ini Layath Budu Isnaduhu Hadithnya Sanatnya Tidak Tidak Benar Wakama Annahu Layak Lam Mu'ahadun Matataku Mas Sa'a Dan Sebagaimana Penjelasan Di dalam Quran Dalam Hadith Tidak Ada Yang Tahu Kapan Terjadinya Hari Kiamat Fakadhalika Layak Lam Mu'ahadun Matatadharu Ashrotas Sa'a Maka Demikian Juga Tidak Ada Yang Tahu Kapan Datangnya Tanda Hari Kiamat Jadi Misalnya Begini Kapan Dajjal Itu Turun Tidak Ada Yang Tahu Kapan Isa Turun Tidak Ada Yang Tahu Kapan Matahari Terbit Dari Barat Juga Tidak Ada Yang Tahu Hanya Hanya Diberitahukan Kalau Dajjal Sudah Turun Berarti Sebentar Lagi Tanda Tanda Yang Besar Juga Akan Keluar Dan Berarti Kiamat Sudah Dekat Gitu Saja Nah Disini Dikatakan Sebagaimana Kiamatnya Tidak Ada Yang Tahu Berdasarkan Quran Berdasarkan Dengan Hadis Sang Sohi Maka Juga Ketahuilah Tanda Kiamat Kubra Pun Kapan Datangnya Juga Tidak Ada Yang Tahu Nah Misalnya Tanda Kiamat Kubra Yang Paling Umum Adalah Dajjal Kapan Dajjal Itu Akan Turun Atau Akan Keluar Juga Tidak Ada Yang Tahu Kapan Isa Akan Turun Juga Tidak Ada Yang Tahu Kapan Ada Api Yang Mengiring Manusia Juga Tidak Ada Yang Tahu Dan Hadis Hadis Yang Menjelaskan Pada Tahun Begini Akan Terjadi Begini Pada Tahun Begini Akan Terjadi Begini Itu Tidak Ada Yang Sohi Bahkan Sesungguhnya Tarikh Tarikh Itu Untuk Mengetahui Terjadinya Ini Tahun Berat Tahun Tidak Ada Di Zaman Nabi Jadi Misalnya Begini Nabi Nabi Isha Lahirnya Kapan Di zaman Nabi Itu Tidak ada Pembahasan Masalah Tarikh Masalah Sejarah Sebelum Nabi Isha Misalnya Nabi Zakaria Itu Berapa Tahun Sudah Tidak Ada Sekarang Masihi Itu Tidak Itu Penelitiannya Belakangan Penelitiannya Belakangan Gitu Yang Memulai Menetapkan Sejarah Dan Melakukan Penelitian Itu Adalah Umar Dari Khalifah Umar Sesungguhnya Yang Diberitakan Oleh Nabi Isha Dari Fitnah Fitnah Besar Sebagai Tanda Hari Kiamat Bahwa Itu Akan Terjadi Ada Adapun Menentukan Waktunya Kapan Waktunya Kapan Terjadinya Maka Harus Dengan Jalan Yang Sohi Dan Tidak Ada Dalil Yang Sohi Penentuannya Itu Sama Dengan Penentuan Kapan Terjadinya Hari Kiamat Maksudnya Tanda Tanda Yang Disebutkan Oleh Rasulullah Pasti Terjadi Kapan Waktunya Kapan Waktunya Tidak Ada Dalilnya Sebagaimana Kiamat Itu Terjadinya Kapan Juga Tidak Ada Fala Maka Tidak 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 Seorang Pun Yang Tahu Tahun Kapan Itu Terjadinya Terjadinya Ya Ada Ada Hadis Tapi Jumat 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 Bulan Apa Tahun Kapan Itu Tidak 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 Diketahui Tentuan Hari Jumat Hari Jumat Yang Mana Bahkan Tidak Diberitahukan Tidak Ada Yang Tahu Illallahu Wahdahu La Syarikala Kecuali Hanya Allah Yang Tidak Ada Sekutu Baginya Begitu Juga Zamannya Zaman Siapa Zaman Kapan Itu Juga Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kelanjutan Dari Pembahasan Kapan Terjadinya Hari Kiamat Intinya Bahwa Di dalam Quran Dan Sunnah Yang Suhaid Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengetahui Berdasarkan Dengan Quran Dan Sunnah Ada Pun Tulisan Ulama Islam Yang Mengangkat Bahwa Usia Umat Islam Hanya 1500 Tahun Itu Mulainya Adalah Dari Mimpi Yang Ditanyakan Kepada Rasulullah Lalu Rasulullah Menjawab Ternyata Kisah Itu Mauduk Hadis Palsu Udah Gitu Dari Tekstnya Sendiri Ditakwil Dari Sudah Hadisnya Hadis Palsu Terus Sudah Itu Ditakwil Setelah Ditakwil Kemudian Dijelaskan Panjang Lebar Dan Akhirnya Ada Beberapa Yang Katut Tapi Ulama Ahlu Sunnah Telah Memberikan Penjelasan Bahwa Itu Tidak Ada Yang Benar Lalu Banyak Kisah Di Bani Israel Dan Di Ahli Kitab Yahudi Dan Nasara Terdahulu Yang Mengisahkan Begitu Tapi Ulama-ulama Ahlu Sunnah Juga Sudah Mengatakan Bahwa Itu Batil Tidak Ada Dalilnya Lalu Di Abad Kedelapan Di Abad Kedelapan Ditulis oleh Imam Ibn Al-Qaim Bantahan Bantahan Mereka Bahwa Itu Tidak Benar Kemudian Di Kitab Kita Ini Dituliskan Kenyataannya Jelas-jelas Bertentangan Kenapa Seandainya Tulisan Ulama Yang Berawal Dari Dasar Hadis Palsu Terus Ditakwil Sudah Hadisnya Palsu Sudah Ditakwil Seandainya Itu Dipegang Maka Berarti Kiamat Sudah Berlalu Atau Minimal Tanda Tanda Kiamat Seperti Dajjal Seperti Nabi Isa Itu Sudah Berlalu Padahal Sekarang Masih Tidak Ada Satupun Tanda Kiamat Besar Yang Datang Itu Kesimpulan Dari Kelanjutan Bab Yang Lalu Dan Bab Yang Datang Itu Penjelasan Tentang Kurbiya Umil Qiyama Dalil Yang Menunjukkan Kiamat Sudah Dekat Itu Penjelasannya Seperti Apa Insyaallah Akan Kita Baca Pada Pertemuan Yang Yang Datang Subhanak Allahumma Bi Hamdika Ashutallah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh